Warga di Kabupaten Magetan dikejutkan dengan penemuan benda diduga granat di kamar rumah kontrakan. Tim penjinak bom dari Brimob Detasmen C, Pelopor Madiun, langsung mengamankannya untuk diledakkan di lokasi yang aman. Benda diduga sebuah granat ditemukan pertama kali oleh Yulianto, warga asal Jember yang mengontrak rumah di Jalan Kalimantan Magetan. Benda tersebut ditemukannya saat ia tengah membersihkan kamar kontrakan. Benda diduga granat aktif tersebut selanjutnya ia bungkus menggunakan plastik bekas warna putih dan ditaruh di luar rumah. Kemudian melaporkan ke pihak Polsek setempat. Tim Inavis Polres Magetan yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi hingga menunggu datangnya tim Jibom Brimob Detasmen C, Pelopor Madiun, untuk mengevakuasi dan meledakkan granat tersebut. Barang yang diduga granat ini dibawa ke Madiun untuk diperiksa apakah ini granat, betul-betul granat atau bukan. Ini masih kita teliti, kita masih belum memastikan itu apakah granat atau bukan. Namun demi belum dipastikan betul apakah granat atau bukan.